Intro Bagaimana sih caranya jual beli saham? Bagaimana caranya trading saham? Nah pada kesempatan kali ini saya Ellen May akan ajarin Anda sharing pada Anda tentang bagaimana caranya trading saham khususnya dengan strategi swing trading. Nah untuk Anda bisa swing trading Anda harus tahu bahwa harga saham bergerak dalam sebuah range. Nah range ini mempunyai atap dan mempunyai alas. Ada atap disebut dengan resistant dan juga alas ini disebut dengan support. Apa sih artinya resistant dan support? Resistant ini adalah area harga level psikologis di atas harga sekarang, di atas harga saat ini. Jadi resistant ini merupakan area harga yang menahan harga untuk naik lebih lanjut. Sebaliknya support adalah level harga yang berada di bawah harga saham saat ini. Support ini menahan harga saham untuk jatuh lebih lanjut di bawah ini. Level psikologis. Oke bagaimana caranya kita memanfaatkan resistant dan support ini? Anggap seperti bola. Ini harga saham ini anggap seperti bola. Kalau bola jatuh ke lantai, dia akan mantul ke atas. Demikian pula dengan harga saham. Ketika harga saham jatuh ke area support, maka harga saham ini akan memantul. Sehingga ketika harga saham turun ke bawah, dimanfaatkan untuk beli. Nah strategi ini adalah strategi yang pertama untuk swing trading, yaitu strategi buy on weakness. Demikian pula setelah harga saham turun, dia akan naik. Dan ketika harga saham naik menyentuh resistance, yang dilakukan oleh swing trader adalah ambil untung atau profit taking. Seringkali mereka menyebutnya juga dengan sell on strength atau sell on resistance. Oke, nah ini adalah strategi trading saham yang pertama. Strategi swing trading yang pertama, yaitu buy on weakness. Sell on strength. Strategi swing trading yang kedua adalah trading breakout. Trading breakout itu artinya apa? Breakout artinya ketika harga menembus ke atas resistance, Anda bisa beli. Kenapa? Karena ketika harga saham naik di atas resistance, harga saham ini akan berpeluang untuk naik menuju ke resistance yang berikutnya. Nah caranya bagaimana? Caranya yang kedua adalah Anda beli ketika harga saham mengalami breakout di sini, dan kemudian jual ketika harga saham kena resistance yang berikutnya. Jadi namanya buy on breakout, sell on strength. Pertanyaan terbesar trader adalah ketika buy breakout ini, kenapa terlambat? Kenapa selalu terlambat? Jadi kadang-kadang di membershippremiumaccess.id, beberapa trader yang tidak paham tentang bagaimana prinsip kerja breakout ini seringkali bertanya-tanya, kenapa tidak pas di area best price di sini? Katakan, level resistance ini harganya sekitar Rp2.000. Kenapa belinya selalu di atas Rp2.000? Misalkan di harga Rp2.100 atau Rp2.150.000? Mengapa? Karena yang namanya breakout artinya adalah melampaui level resistance ini. Melampaui level best price ini. Yang namanya melampaui berarti sudah pasti terlambat. Kalau mau beli pas di Rp2.000 di sini, ini artinya dia berarti belum breakout. Lalu tipsnya gimana dong? Supaya Anda tetap bisa beli saham ini meskipun harga sahamnya sudah naik. Tipsnya adalah Anda bisa tunggu ketika terjadi retracement. Beli di sini. Jadi itu akan mengurangi resiko Anda. Tapi pertanyaannya, apakah semua saham yang breakout balik ke area ini? Area best price? Belum tentu. Kadang-kadang setelah breakout, besoknya justru malah akan naik semakin tinggi. Jadi gimana dong? Kalau nggak beli di sini, nanti nggak dapat. Kalau misalkan nggak terjadi retracement. Tapi kalau beli di sini, nanti harganya kemahalan. Nah, saya kasih tips buat Anda. Kalau misalkan ada saham yang Anda sudah ingin beli untuk beli breakout, dan ternyata breakout-nya naiknya kencang, dan Anda ketinggalan harga, Anda bisa beli separoh dulu. Jadi ketika breakout, Anda bisa beli separoh dulu di sini. Nanti kalau harga saham naik, ya Anda untung, karena Anda sudah punya saham tersebut. Tapi kalau harga saham tersebut turun, kena ke area best price. Anda untung juga. Kenapa? Karena Anda punya kesempatan kedua untuk beli separoh lagi di level best price. Nah, itu tadi strategi swing trading dengan buy on weakness dan juga buy ketika breakout. Selain strategi swing trading ini, ada strategi super trading yang memberikan peluang profit jauh lebih banyak daripada swing trading yang Anda bisa pelajari di workshop Super Performance Trader dengan cara klik URL berikut ini. Nah, saya Alan May. Semoga semua yang saya bagiin buat Anda bisa bermanfaat. We make money, we change lives. Salam profit! Terima kasih telah menonton!